Banyak yang bilang rumah dengan lahan terbatas belum tentu loh layoutnya tidak menarik. Salah satunya ada rumah mungil ini yang akan aku review dengan gaya industrial modern. Banyak sekali yang DM aku kepengen ngeliat rumah yang lebih terjangkau khususnya untuk para anak muda dan kaum milenials. Kali ini aku akan mereview sebuah rumah yang cantik sekali dan juga mirip banget kayak kafe-kafe kekinian. Rumahnya ada di area BSD dengan luas tanah 98 meter persegi. Dimensinya lebarnya 7 meter dikali panjangnya 14 meter dengan luas bangunan 130 meter persegi. Yuk kita langsung mulai ya. Teman-teman bisa lihat untuk fasadnya disini sangat minimalis modern. Kenapa? Untuk temboknya sudah diwarnai dengan cat abu-abu tua menyerupai warna hitam. Dan juga diatasnya dikasih seperti ada kesan warna wood ataupun kayu. Untuk karpotnya sendiri disini karpotnya muat untuk satu mobil. Tapi jangan khawatir di sebelah kiri aku ini masih ada area taman yang cukup besar. Sehingga kalau nanti teman-teman kepengen dilebarin lagi menjadi area karpot boleh-boleh saja pastinya. Nah ini juga cocok banget buat teman-teman yang sering tanya. Dev rumahnya ada pagar enggak ya? Khusus rumah ini memang di area sekelilingnya semua rumahnya menggunakan pagar. Dan kebetulan pagar yang digunakan di rumah ini benar-benar cantik loh karena terkesan industrial. Yuk sekarang kita langsung masuk kita lihat layout rumahnya ya. Rumah lebar 7 pastinya teman-teman pada mikir nih. Ah pasti rumahnya juga kecil gitu ya. Nah sebelum teman-teman kasih judgment, aku pengen ngajak kalian untuk ngeliat tinggi seilingnya dulu nih. Jadi dari masuk pintu utama begitu ketemu area foyer, teman-teman sudah terlihat kan rumah ini betapa terang dan juga terkesan lega. Karena salah satunya sudah diberikan tinggi seiling sekitar 3,25 meter. Jadi benar-benar super tinggi daripada rumah pada umumnya. Dari area pintu utama begitu masuk langsung ketemu area foyer, teman-teman. Nanti kalian bakalan dapetin kosongan aja yang menempel nanti aku jelasin satu persatu itu yang kalian dapatkan. Dan menariknya disini sudah disiapkan sensor loh teman-teman. Sensor ini kalian bisa nyalain ataupun kalau kalian lagi pergi keluar kota ini memang sudah otomatis langsung menyala. Khusus untuk malam hari supaya rumah ini tidak gelap. Jadi lampu di bagian depan semuanya langsung otomatis menyala. Selain itu di area dinding ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat warnanya sengaja dibuat super hitam ya. Jadi ini benar-benar black. Jadi ini adalah tembok lalu dikasih profil dan dicat warnanya hitam. Jadi benar kan terkesan sudah seperti di cafe. Yuk kita lihat satu ruangan dulu di belakang aku. Ini adalah kamar mandi teman-teman karena di lantai satu ada satu kamar tidur. Untuk kamar mandinya nah kita lihat finishingnya bergaya anak muda banget ya. Dari pintunya aja itu beda banget sama rumah pada umumnya. Jadi dikasih pintu ada kaca tapi ini kacanya sudah kaca es jadi blur. Warna cat temboknya disini abu-abu muda dipadukan dengan list dicat warna hitam. Lalu keramiknya disini menggunakan HT putih polos ukurannya disini 60 x 30 disusun dengan motif batak. Di kiri aku ini adalah tempat untuk wastafel. Lalu disini sudah ada toiletnya dan ada showernya teman-teman. Kalau kita lihat lagi-lagi showernya mengusung tema industrial karena menggunakan warna full black. Dan disini sudah double shower. Yuk sekarang kita eksplor area lainnya. Teman-teman tau gak sih rumah pertama aku itu gak lebih besar dari rumah ini. Tapi layoutnya menurut aku ini jauh lebih enak pastinya. Coba ya kita sama-sama telusuri satu per satu nih. Jadi di sebelah kiri aku ini adalah ruang keluarga. Well kalau rumah ukurannya seperti ini gak mungkin kita ekspek ada ruang tamu tersendiri lagi. Atau kalau teman-teman kepengen masih punya ruang tamu pastinya di area foyer tadi. Jadi disini ruang keluarganya sudah cukup besar menurut aku. Dan juga sudah ada kaca jendela yang teman-teman bisa lihat disini besar sekali menghadap ke taman depan. Kebayang gak kalau misalnya tamannya aku bikinin kolam ikan sedikit deh. Pastinya cantik banget ya. Kita santai disini bersama keluarga sambil nonton TV bisa dengerin suara gemercik air. Lalu dimana posisinya? Jadi untuk TV bisa diletakkan di sebelah sini. Teman-teman bisa panggil orang interior untuk dipasangin backdrop TV ataupun kabinet untuk TV-nya. Lanjut untuk sofanya ada di sebelah sana. Sofanya kurang lebih bisa 3 seater tapi yang kecil ya teman-teman. Jangan yang gendut alias besar-besar gitu. Lanjut kita sekarang akan melihat area khusus untuk kitchen. Kira-kira kitchennya kayak gimana nih? Nah untuk kitchennya sendiri nanti kalian sudah dapetin seperti ini. Jadi kitchen beserta island ini sudah termasuk. Lalu untuk kompornya disini dipasangnya di area islandnya nih teman-teman. Menarik sekali ya. Ini kompornya belum dibuka tapi aku baca ini dari Rinai. Yang kurang adalah memang belum ada cooker hoodnya. Tapi kalian bisa lihat di sebelah aku ada jendela yang besar sekali. Ini bisa dibuka dan ditutup. Jadi tergantung selera teman-teman nih. Lagi masak ikan asin kita buka ya. Kalau lagi masak yang simple teman-teman bisa tutup. Di belakang aku ini adalah area sinknya. Jadi simple sekali memang sinknya gak besar. Karena well rumah seukuran ini biasanya untuk keluarga muda ya. Dan juga disini sudah ada shelves. Lalu sudah ada pintu lemari. Dan di bawah juga full dengan kabinet teman-teman. Jadi memang benar-benar menurut aku siap pakai sekali. Yuk sekarang kita lihat area belakang yang dibatasi dengan pintu geser kaca seperti ini nih teman-teman. Untuk area belakang ini sengaja dibuat void teman-teman ya. Supaya ada sirkulasi udara yang masuk ke dalam ruangan rumah. Dan kalau kita lihat saat ini dikasih rumput sintetis aja. Nanti kalau teman-teman cocok ataupun suka berkebun. Ini bisa diganti dengan rumput beneran. Ataupun dipasangin dengan wood plank ya. Jadi yang benar-benar terkesan seperti kayu tuh seperti yang di rumah-rumah mewah. Atau teman-teman bisa hiasi tembok ini. Jadi temboknya sengaja semuanya ini adalah tembok acian kasar yang gak diapapain lagi. Jadi benar-benar terkesan lebih modern. Dan di atasnya ini sudah ditutup semua supaya rapih. Tidak bisa ngintip dari jendela ataupun dari tetangga. Sehingga lebih privacy. Di sebelah kanan aku ini adalah tangga melingkar. Di mana kalian bisa menuju ke area asisten rumah tangga. Serta ada area khusus untuk menjemur pakaian. Sekarang kita lihat satu kamar tidur di lantai satu. Oke untuk kamar di lantai satu. Ini tidak ada kamar mandi di dalam. Jadi kamar mandinya yang di depan tadi. Kita lihat ukurannya aja. Karena memang ini untuk interiornya hanya diletakkan sementara. Nanti gak termasuk. Jadi teman-teman bebas untuk menentukan interior. Yang pasti sudah dilengkapi dengan dua jendela besar sekali teman-teman. Dibandingkan dengan ukuran rumah ini. Ataupun ukuran kamar ini sendiri. Yuk kita hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini berarti sekitar tiga meter lebih dikit teman-teman ya. Untuk lebarnya satu, dua, tiga, empat, lima juga. Jadi sekitar tiga kali tiga. Cukup ya untuk sebuah kamar. Yang biasanya digunakan mungkin sebagai kamar bermain anak ataupun kamar tamu. Yuk tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke lantai dua. So, kita sebelum naik ke lantai dua. Aku pengen bahas dulu area tangganya. Teman-teman bisa lihat detailnya. Jadi di tengah-tengahnya itu menggunakan besi H yang cukup besar. Tapi terekspos setiap stepnya. Makanya aku bilang rumah ini cocok banget untuk anak muda. Karena biasanya kalau sudah usia lebih lanjut agak serem nih naik seperti ini. Ataupun untuk anak-anak kecil butuh perhatian khusus teman-teman ya. Tapi jangan khawatir karena memang step-stepnya ini sudah diperhitungkan. Dan tidak terlalu tinggi. Kita cobain sama-sama ya. Yang pasti untuk setiap stepnya ini berbahan dasar kayu. Untuk area lantai duanya menurut aku lebih istimewa. Kenapa? Kalian bisa lihat di sisi sebelah kiri dan kanan sana. Temboknya keseluruhan sudah menggunakan semen expose. Jadi memang ini dibuat sengaja seperti ini. Lebih terkesan lagi gaya modernnya kan. Di belakang aku ini ada jendela. Jendelanya ini bisa digeser teman-teman. Jadi bisa dibuka full ya. Supaya mendapatkan pencahayaan alami serta sirkulasi yang sangat baik. Selain area belakang memang sudah ada voidnya. Di area ini juga sudah dilengkapi dengan skylight teman-teman. Kalau siang-siang dijamin gak perlu nyalain lampu juga sudah oke banget. Lantai dua inget gak tadi luas tanahnya berapa? Gak sampai 100 meter. Tapi memiliki satu ruang keluarga seperti ini. Simple ya teman-teman. Memang karena ini cocoknya untuk keluarga muda. Jadi sofanya kecil-kecil aja. Lalu untuk lantainya yang sebelah sini. Sudah menggunakan lantai granit motifnya kayu nih teman-teman. Jadi cukup enak kalau kita step dengan tanpa alas kaki. Lalu untuk area sofanya jarak antara sofa ke area meja untuk TV ini masih cukup jauh. Dan temboknya disini sudah didesain persis seperti area foyer tadi. Jadi kalau teman-teman pengen berhemat gak perlu lagi pasang backdrop udah cantik. Di lantai kedua ada dua kamar tidur. Kita lihat dulu satu kamar tidur anaknya. Ini adalah kamar tidur anak yang ada di lantai kedua dalam keadaan kosong. Teman-teman bisa lihat sendiri disini karena semua temboknya menggunakan semen exposed. Jadi menurut aku memang terkesan lebih natural ya. Untuk ukurannya sama seperti yang ada di lantai bawah tadi. Jadi ini kita hitung sama-sama untuk ngecek ya. Ini sekitar 3 meter. Kesananya juga betul. Ini ada 5 berarti 3 meter juga teman-teman. Untuk saluran AC semuanya sudah disiapkan oleh si pemilik. Jadi gak perlu bobok-bobok lagi tinggal pasang aja. Pintunya disini dikasih warnanya abu-abu muda. Dan semua kusennya menggunakan stainless. Disini warnanya warna hitam. Di sebelah dari kamar tidur anak ini sudah ada satu kamar mandi. Kita lihat yuk. Oke, begitu masuk pintunya sama seperti yang di bawah. Vibesnya juga sama, keramiknya juga sama. Disini sudah ada double shower. Tapi yang membedakan sudah dikasih satu glass screen. Jadi disini supaya kalau kita mandi gak berantakan ya. Dan untuk wastafolnya berada di tengah-tengah disini. Untuk area wastafol disini super mini. Tapi kalian bisa lihat nih. Untuk kerannya disini sudah menggunakan warna hitam juga. Di sebelah kiri aku ini adalah toiletnya teman-teman. Sama persis juga dengan yang ada di bawah. Tapi yang menariknya kamar mandi ini adalah connecting dengan kamar utama. Sekarang kalian sudah berada di kamar utama. Jadi kamar utamanya selebar rumahnya. Ini lebar 7 meter. Untuk lebarnya ini sekitar 1, 2, 3, 4, 4 setengah. Jadi hampir 3 meter teman-teman. 7 dikali hampir 3 meter. Sekitar 20an meter persegi ya. Penempatannya gimana nih Dev kira-kira? Oke untuk ranjang teman-teman bisa letakkan di sebelah sini kepalanya. Atau teman-teman bisa letakkan mungkin menghadap ke jalan. Tapi aku lebih prefer menghadap ke sana ya. Ditambah lagi teman-teman punya area dinding. Area dindingnya cukup besar di belakang sana. Sehingga di sana itu bisa diletakkan meja rias. Lemari pakaian. Super komplit ada di sebelah sini. Dan untuk pencahayaan sekali lagi. Teman-teman gak perlu khawatir. Apalagi ditambah dengan high ceiling seperti ini. Penasaran belum? Harganya kira-kira berapa ya? Udah pada nungguin ya harganya berapa kira-kira? Rumah ini dipasarkan dengan harga Rp 2.050.000.000 masih bisa nego loh. So buat teman-teman yang tertarik bisa langsung janjian dengan aku di nomor yang ini. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram aku dan juga akun TikTok. Karena banyak sekali kebutuhan properti yang teman-teman bisa dapetin di sana. Thanks for watching. Bye-bye.